Hai dokter ini merupakan kekayaan kita asum banget anak-anak Hai 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 Aduh Aduh Malah main saya lagi Indonesia memang termasuk negara kepulauan. Karena itu lah, Indonesia memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya, kekayaan bahari atau hasil lautnya. Mulai dari ikan, udang, cumi, bahkan sampai lobster yang terkenal akan harganya yang mahal. Kebetulan nih, Sayo lagi mau cari lobster di sekitaran perairan di Pulau Bay. Biasanya, nelayan Pulau Bay dan kampung sejahtera mencari lobster dengan menebar jari di tengah laut. Nah, anak negeri, sekarang kita dalam perjalanan. Kita sedang berada di terpandang tempat kemampuan Pulau Bay, Bengkulu. Kita hari ini akan cari lobster. Doakan terus anak negeri yang kita dapat lobster yang gede, supaya nanti bisa kita olah jadi pasakan yang enak. Yo, anak negeri, ikuti terus. Kesana kita bang! Nah, sekarang, Kito menuju lokasi tempat biasanya nelayan menangkap lobster. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya, Kito sampai juga ke tempat penangkapan lobster. Langsung saja deh, Sayo bantuin Pak Acun untuk menyiapkan jaring untuk menangkap lobster. Jaring yang dipakai hampir sama dengan jaring untuk menangkap ikan. Terbuat dari benang nilon dan benang pancing yang memiliki lubang jaring berdiameter agak besar. Setelah jaringnya siap, baru deh kita sebar ke sekitaran perairan. Ketika perahu berjalan, maka jaring pukat ini akan diturunkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Setelah jaring pukatnya tersebar, dan pelampung dan pemberat jaring sudah jatuhkan, jaringnya tidak langsung ditarik ya anak negeri. Diamkan selama kurang lebih 12 jam atau 1 hari. Nah, setelah menunggu cukup lama, baru deh kita tarik jaringnya. Kesabaran Kito membuahkan hasil anak negeri. Tuh, lihat! Banyak kan lobster yang terjebak dalam jaring? Lobster yang didapat, kebanyakan ukuran yang kecil sampai sedang. Nah, anak negeri, jadi untuk lobster yang biasa kita dapat di sini ada dua jenis biasanya. Ada lobster jenis ini, lobster pasir, sama lobster mutiara. Nah, kalau lobster mutiara, itu biasanya cirinya kayak mana, Pak? Hampir sama dengan bentuk harimau. Bentuk harimau? Coraknya belang-belang sama kayak bentuk harimau. Nah, ini kalau untuk lobster pasir, ini bentuknya seperti ini. Untuk lobster jenis lain, memang agak sulit menangkapnya. Biasanya harus sampai menjelam ke dalam laut untuk menangkap lobster mutiara atau lobster lainnya. Yang namanya lobster, pastinya enak nih kalau dibakar atau dijadikan sup. Kebetulan, lobsternya sudah cukup nih. Langsung saja kita masak. Anak negeri, ini hasil kita bagi dua sama Pak Acun tadi. Jadi, Ca, tadi abang tuh udah narik jaring, udah melaut sama Pak Acun, dan dapet lobster hasilnya, wis. Anak negeri banyak banget, tapi setengahnya di Pak Acun ya. Nah, ini setengahnya bisa kita masak. Lobster memang terkenal dengan makanan yang mewah. Wajar sih memang, karena harga lobster yang mahal dan mempunyai rasa yang enak tentunya. Sekarang, Sayo mau menggabungkan makanan mewah dengan sambal penghiau atau paria yang merupakan sambal khas Bengkulu. Anak negeri, Caca, nih kamu tau gak? Ini kalau untuk ngebersihin lobster, jadi ada bagian kotoran yang di dekat kepalanya yang harus dibuang. Dan juga ini saluran dari kotorannya, ini juga harus dibersihkan. Karena ini yang menimbulkan rasa pasir dan juga rasa kurang enak di bagian dari lobsternya. Nah, ini harus dibersihkan, dibuang. Lobster yang sudah dibersihkan ini, kita potong menjadi dua. Tujuannya, agar bumbu olesnya dapat meresap ke dalam daging. Tapi kalau tidak dipotong juga bisa kok. Ada dua bumbu yang harus kita buat. Satu untuk bumbu olesnya, dan yang kedua untuk membuat sambal parianya. Untuk bumbu olesnya, bahannya cukup ketumbar dan jahe saja. Kedua bahan tadi kita ulet sampai halus. Setelah halus, baru kita campurkan dengan kecap manis, biar nanti rasanya makin segar. Tambahkan pula jeruk nipis atau jeruk limau. Dan aduk semuanya hingga menjadi satu. Sekarang kita bikin sambal penghiaunya. Biar parianya tidak terlalu pahit, kita buang bijinya. Daging parioyong kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera kalian. Kalau parioyong sudah aduk, kita siapkan bahan untuk membuat sambalnya. Bahannya sama seperti membuat sambal balado. Cabai merah, cabai domba, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Sambal yang sudah kita ulek tadi, langsung kita tumis ya. Tumis sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru deh masukkan potongan parianya. Lalu aduk hingga sambal dan parianya tercampur sempurna. Nah, kalau sudah empuk, tandonyo sambal penghiaunya atau parianya sudah jadi. Eits, belum selesai anak negeri. Sekarang kita olah dulu lobster yang sudah sayo belah tadi. Warni apa ini lupo di bawah? Ini bakar yang benar. Lupo bu, maaf bu yuk. Itu terlalu ini gosong ntar. Ayo, iyo bu. Ini bentar lagi kita balik. Lalu yang bakar tuh. Oke bu. Terima kasih ya bu. Oke. Nah, kita olesin dulu yuk. Yang pertama kita olesin pargarin dulu ke bagian dari. Untuk membakar lobster, ada tipsnya nih anak negeri. Sebelum dioles bumbunya, kita oles dulu daging lobsternya dengan mentega cair. Tujuannya agar daging lobster cepat matang dan tidak terlalu gosong. Kalau sudah dioles, baru deh kita tambahkan bumbu olesnya. Karena lobsternya sudah dibelah dua, jadinya yang kita oles bagian dagingnya saja yuk. Untuk bagian cairan kulit luarnya, tidak perlu diberikan bumbu oles ya. Untuk memanggang atau membakar lobster, tidak selama membakar ikan atau cumi. Ketika dagingnya sudah mulai kecoklatan, pandanya sudah matang dan langsung deh kita angkat. Awas, jangan sampai gosong ya. Hmm, lobster bakar sambal pinggiaunya sudah jadi nih. Baru dilihat sudah menggugah selera banget ya anak negeri. Lama bana, alias enak banget anak negeri. Memang gak heran kalau lobster disebut makanan mewah. Soalnya mau diolah apa saja, tetap enak rasonya. Daging lobsternya pun empuk. Pas dicampur dengan sambal pinggiaunya. Makin unik rasonya. Ada manis, asin, gurih, dan tentunya pedas. Bagi yang suka pedas, wajib nih cobain sambal pinggiau atau parianyo. Jangan lupa, lobster ini merupakan kekayaan kita. Yang wajib kita konsumsi sendiri ya. Karena memang mengandung banyak vitamin dan juga mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Biar makin pintar anak negeri. Jadi makan ikan dan juga makan lobster. Nah anak negeri, jangan lupa kalau untuk cari lobster itu ukurannya wajib yang udah dewasa ya. Jangan ambil anakannya. Supaya tetap bisa lestari dan juga dinikmati sampai anak cucu nanti. Karena apa? Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk makan lagi yuk. Pintar sama nih kan wajib. Cabang lah. Biar pintar cabang. Lobster memang makanan yang cukup mahal. Tapi itu sebanding kok dengan kandungan atau nutrisi yang baik bagi tubuh. Lobster memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Salah satunya, kandungan omega 3 yang baik bagi kesehatan otak. Selain itu, kandungan protein pada lobster dapat memelihara tulang agar tetap kuat dan sehat. Gimana? Jadi pengen makan lobster kan? Hahaha. Teli, disana kok ada pohon melinjo. Di Bengkulu juga banyak tumbuh subur pohon melinjo. Bahkan nih masyarakat Bengkulu sudah terbiasa mengolah melinjo menjadi berbagai macam makanan khas Bengkulu. Langsung saja kita cari pohon melinjo-nyo. Nah, ado nih pohonnya. Kebetulan sudah ado buahnya juga. Tapi memang belum banyak sih. Melinjo termasuk tanaman yang mudah tumbuh. Bahkan di lahan atau tanah yang kurang subur. Akan tetapi, melinjo dapat tumbuh subur di dataran yang tingginya tidak lebih dari 400 meter dari permukaan laut. Yang kita ambil ini adalah buah melinjo. Dan biasanya dikenal kalau di daerah Jawa, itu namanya buah tangkil. Nah, kalau di Jawa, umumnya yang diolah itu hanya buahnya saja. Yaitu bagian dalam dari buahnya. Tapi, kalau di Bengkulu ini, kita nanti akan membuat masakan dengan olahan bukan hanya buahnya, tapi juga dengan daunnya. Gimana rasanya? Nanti kita coba, yuk. Bagian tanaman melinjo yang dapat dipanen, yaitu biji, bunga, dan daun. Biji melinjo yang saya ambil ini biasanya dijadikan bahan baku emping. Sedangkan bunga dan daunnya dijadikan sayur maupun tambahan gulai. Biji melinjo bisa dipanen saat sudah cukup umur. Dengan ciri buahnya besar dan berwarna hijau atau merah. Nah, ini abang dapat banyak lah. Nah, daunnya lah abang cari banyak. Weh, bang. Kan ini tidak dipakai orang yang daun tua, bang. Ini daunnya lho abang cari. Yang dipakai itu daun mudoh. Yang cari kok enak, bang? Hmm, masih mudoh, masih fresh. Jadi daun abang itu tidak dipakai? Kalau tua, ada dipakai orang kalau tua, bang. Ya mudoh kok lemah? Ya mudoh lemah. Apa yang makan lho? Makan, 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 makan banyak. Lho, aku masak lho. Lho, saya lho. Nah, kalau kita panik, ini bahan sudah lengkap galau. Nah, anak negeri, jadi kita bakal mengolah melinjo ini menjadi masakan yang berbau karim. Jadi ada campuran santannya, nanti akan kita olah jadi melinjo daging kembaak. Bengkulu terkenal dengan hidangan khasnya yang lezat dan memikat. Selain pendap, gulai kembangan juga merupakan salah satu hidangan khas Bengkulu yang banyak disukai. Gulai yang berbahan baku daging sapi ini merupakan hidangan populer di Bengkulu. Biasanya, gulai kembang ang ini memakai iga sapi. Tapi kalau mau pakai daging sapi juga bisa kok. Daging yang kita pakai itu jenis daging khas dalang. Daging khas dalang memiliki tekstur yang empuk dan tidak banyak lemaknya. Jadi, cocok dijadikan sop maupun gulai. Kita potong daging yang lebih kecil ya. Bengkulu yang dipakai bebas ya anak negeri. Mau yang warna hijau atau merah sama saja. Namanya gulai, pastinya butuh santan kelapa ya. Kelapa tua yang sudah diparut, lalu diberi air secukupnya. Setelah itu, kita peras dan ambil santan kelapanya. Kalau kuahnya mau lebih gurih, bisa ditambah santan kelapanya lagi yoh. Hampir lupa, kita belum buat bumbu dasarnya. Gulai kembang ang ini berbeda dengan gulai pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bahan yang dihaluskan. Kalau gule kembang ang ini tidak memakai cabai merah, tapi diganti dengan cabai rawit merah. Selain itu, gulai ini lebih banyak menggunakan kunyit. Jadi, nanti warna kuahnya lebih berwarna oranye cerah. Dan raso nyut tidak terlalu pedas. Nah, jadi anak negeri, gulai daging kembang ini mirip seperti gula yang lainnya. Tapi bedanya, Fanny, dia ini untuk bumbu-bumbunya tidak ditungis terlebih dahulu. Jadi, yang kita masuk pertama tadi santan yoh. Baru bumbunya kita masukkan. Dan ini ada campuran daun jeruknya dan juga ada daun salamnya. Jadi, tidak langi. Setelah kuah santannya berubah warna, baru kita masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Kalau proses memasak daging ini, membutuhkan waktu lebih lama. Soalnya, dagingnya harus matang dan menjadi lebih empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, baru kita tambahkan melinjonya. Ini yang bikin beda lagi anak negeri. Selain memakai biji melinjo, gulai kembang ang ini juga memakai daun melinjo muda. Daun melinjo dimasukkan terakhir ya. Tujuannya agar daunnya tidak mudah hancur ketika dimasak. Kalau kuahnya semakin sedikit, tandanya gulai kembang ang ini sudah matang dan siap untuk disantap. Duh, udah gak sabar nih buat nyicip gulai kembang ang ini. Baru mencium aromanya sajo, sudah bikin ngiler. Ini dadu yang ngiri lagi ya. Ini untuk Abang Halo. Jadi melinjo itu lebih bagus kalau dimakan itu tanpa dikupas kulit bagian luarnya. Ya, karena kulit bagian luarnya ini banyak manfaatnya Pak nih. Jadi ini kayak akan antioksidan yang bagus untuk tubuh. Dan juga banyak mengandung vitamin juga. Jadi apalagi untuk ibu yang sedang hamil, Nah, ini konsumsi daun melinjo ataupun dari buah melinjo ini bagus nih Bu. Ini kayak aku nih Bu. Tapi Bang, selain buah melinjo-nya, daunnya juga penuh banyak manfaat. Apalagi untuk anak muda saat kita, Feli. Apa itu manfaatnya? Manjonya bisa membuat kita tuh menjadi awet muda. Udah penua Andini. Wah, gak heran ya kalau gulai ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Bengkulu. Rasa buah yang gurih dan menyegarkan, serta daging yang empuk memberikan kepuasan tersendiri ketika dimakan. Hihihi... Asim banget anak kereg-kereg Beraneka ragam macam tanaman subur tumbuh di Indonesia Bahkan ada tumbuhan langka yang hanya ditemukan di daerah Indonesia Salah satunya ada di provinsi Bengkulu Daerah yang terkenal dengan bunga rafflesia ini Ternyata memiliki buah-buah yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain Salah satunya buah graol Tanaman ini sering dijumpai di hutan tropis Seperti hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Akhirnya setelah sekian lama berjalan Ketemu juga nih sama pohon graolnya Asik pas banget nih lagi berbuah Ini dia yang dinamakan buah graol anak negeri Buah graol ini masih berkerabat dekat dengan pohon menteng Walaupun sangat berbeda Kalau menteng itu ukurannya kecil sedangkan buah graol ini ukurannya besar-besar Tuh lihat besar banget kan Buah graol ini memiliki penamaan yang berbeda Di Bengkulu Utara biasa disebut limpasu Sedangkan di daerah Bengkulu yang lain sering disebut buah lempaung Kalau dilihat buah ini bentuknya seperti buah pala Kalau ukurannya seperti buah apel malang Kalau isinya gimana nih ya? Daripada makin penasaran langsung saja kita belah dan cobain buah graolnya Nah jadi isinya itu seperti ini Kalau anak negeri familiar ini seperti buah rambai Tapi dengan kandungan air yang lebih sedikit Nah ini untuk Tessa Dan tantangan dari abang adalah Kita makan ini tanpa boleh berekspresi Oke siap Siap? Ibu jadi curi ya bu Yuk kita makan yuk Satu, dua, tiga Asem banget anak negeri Asem banget Asem banget Ini kalau kita campurkan Jadi olahan masakan Kita campur dengan ikan sungai yang segar Sedapnya Ayo anak negeri kita panen lagi yuk Buah graol yang muda Biasanya berwarna kehijauan Kalau yang sudah tua Warnanya agak kekuiningan Dan memiliki kulit luar yang lebih lunak Daripada buah graol yang muda Nah lambatnya hasil kok Itu jadilah bu yuk Itu balik lah Hasil panen lambatnya yuk Jadi ini asem graol sudah di tangan Artinya abu-abu warna sayur kol Cakep Aku sudah lapar pol Ayo bu kita masak adu ide dah ibu Jalan ke Bengkulu Cakep Cakep Kita pergi ke rumah ucung Cakep Hari ini kita bertemu Cakep Something terantuju Boleh bu Walaupun tidak ada buah graolnya ibu sebut Tapi tidak apa-apa Hari ini kita bakal masak buah graol Jadi masakan asam graol Kita campurkan dengan ikan sungai yang segar ini Tessa tidak sabar lagi yuk Ibu tidak sabar lagi Ayo anak negeri langsung saja Kita masak Cakep banget bu pantunnya Sehabis pantun Langsung kita masak buah graolnya Kita kupas dulu buah graol dari kulitnya Kalau sudah dikupas begini Buah graol jadi mirip seperti buah pala ya anak negeri Bedanya buah graol ini tidak mengeluarkan aroma yang khas seperti buah pala Setelah dikupas lalu kita buang bijinya Nah daging buahnya kita potong kecil-kecil seperti ini Untuk membuatnya mudah banget anak negeri Semua bahan-bahan tidak ada yang diulek Melainkan hanya diiris dan dipotong-potong seperti ini Untuk bahan-bahan seperti jahe, bawang merah, lengkuas, dan cabai rawit hijau Dipotong-potong kecil-kecil juga ya Kalau sudah siap semua baru dikita masukkan semua bahan tadi ke dalam bambu Kebiasaan masyarakat di Sambatu Rejang Untuk memasak asam graol ini tidak menggunakan panci ataupun wajan Tapi dimasak dengan potongan bambu Hmm gimana unik banget kan anak negeri Untuk membakar bambu ini tidak membutuhkan waktu yang lama Berbeda dengan masak lemang Yang dimasak cukup lama untuk mematangkan beras atau beras ketanyo Karena asam graol ini tidak memakai beras Jadi memasaknya sebentar kok Cukup 10-15 menit Sama seperti lemang Untuk memasak asam graol ini Bambunya harus dibolak-balik ya Agar bambunya tidak rusak dan asam graolnya matangnya merata Duh makin gak sabar buat nyicipin asam graolnya anak negeri Kalau dilihat sekilas Asam graol ini mirip seperti makanan garang asam Yang merupakan makanan khas dari Jawa Tengah Apalagi kuahnya sama-sama bening Rasuhnya pun asam segar Bedanya kalau garang asam Rasa asamnya berasal dari belimbing sayur dan tomat hijau Sedangkan asam graol berasal dari buah graol Anak negeri Jadi buah graol ini setelah kita olah jadi masakan Karena memang kita rasanya asamnya yang cukup tinggi Jadi ketika diolah jadi masakan pun rasanya tetap asam segar bu ya Dan juga gak kalah penting buah graol ini kaya akan vitamin dan juga antioksidan Jadi bagus nih untuk anak negeri terutama yang lagi ada mengalami masalah pencernaan bu Banyak-banyak makan buah graol Asam graol ini memang paling pas kalau dimakan dengan nasi hangat Bisa juga kok kalau mau ditambah sambal atau lalapan Pasti rasanya makin enak Memang ya anak negeri Indonesia kaya akan kuliner khas yang unik-unik Dari bahannya sampai caranya pun unik Dan beda dari yang lain Kemana lah coba Putra tuh disuruh ambik belimbing Tidak balik-balik lagi Woy kemana ya Putra Aduh Mau disuruh ambik belimbing Malah main klereng tuh Padlan ngajak bu Kepek ambik kerja berapa ibu dan gue lain Anjik belimbing tuh Nah kalian kok ngajak abang main Abang naik ambik belimbing tadi yuk bantu abang yuk Yuk bantu abang yuk Tuh kan jadi kena omel semua kan Biar gak kena omel lagi Langsung saja kita cari belimbing sayurnya Untungnya pohonnya tidak terlalu tinggi Jadi bisa sayur panjat Kalian tunggu di bawah saja yuk Belimbing wuluh atau disebut juga belimbing sayur Merupakan tumbuhan yang hidup pada ketinggian 5 hingga 500 meter di atas permukaan laut Pohon belimbing wuluh biasanya tumbuh subur di daerah tropis seperti di negara Indonesia Filipina, Myanmar, dan Malaysia Nah jadi anak negeri Ini untuk belimbing wuluh ataupun belimbing sayur Biasanya di daerah Sumatera ini terkenal dengan nama belimbing besi gitu Dan uniknya belimbing besi ataupun belimbing sayur ini Tumbuhnya itu gak hanya di atas Di bagian bawah pun kadang suka kita temui belimbing-belimbingnya dengan ukuran yang cukup besar Belimbing buluh atau belimbing sayur ini terkenal akan rasanya yang asam Kebetulan nih belimbing sayurnya sudah cukup Langsung kita kasih kebuiin untuk dimasak menjadi makanan khas desa kemumu Wih, nah jadi anak negeri kita mau masak nacang ikan putih Yang tadi udah kita tangkap Dan ini spesialnya mungkin mirip kayak pindang kalau di daerah lain Tapi ini kita gak pakai minyak sama sekali Full rebus-rebusan jadi sehat ya Nabila Oke kalau gitu anak negeri kita langsung aja persiapan masak Ayo Bu, yuk Nabila Yang pertama kita siapkan bumbu dasarnya dulu ya Nacang ikan putih sangat kuat akan rempah-rempahnya terutama laos Laos merupakan bumbu yang harus ada di nacang ikan putih Selain laos ada pula rempah-rempah lain seperti kunyit, jahe, dan lengkuas Tugas ayo seperti biasa mengolah ikan putihnya Ikan putih atau di daerah Sumatera dikenal dengan ikan semah ini merupakan ikan yang berkerabat dekat dengan ikan mas Nah anak negeri jadi dalam pengolahan ikan putih kali ini atau biasanya kalau daerah pagar alam ini nyebutnya ikan semah Ini bisa kita olah tanpa kita perlu bersihkan dahulu sisiknya Karena sisiknya juga itu enak banget kalau dimakan Nah bu jadi langsung mbak ya bu saya ini aja kita masaknya bu ya Nah oke yuk kita siapin yuk Tidak hanya ikan putih aduk pula bahan tambahannya Seperti wortel, tomat hijau, tereng hijau, dan tentunya belimbing sayur yang kita petik tadi Ikannya sudah aduk, bumbunya juga sudah siap Langsung deh kita masak nacang ikan putihnya Nacang ini mirip seperti sup ikan Jadi tidak memerlukan minyak maupun bahan-bahan yang diulek atau dihaluskan Yang pertama dimasukkan yaitu bumbu rempah-rempahnya Seperti potongan bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit, serai, dan daun salam Selanjutnya menyusul bahan pelengkapnya Seperti potongan wortel, pete, dan terong hijau Setelah diberikan bumbu Kita masak sampai nacangnya matang dan ikan putihnya menjadi lebih empuk Nah terakhir baru deh kita tambahkan potongan tomat, daun bawang, dan belimbing sayur Ketiga bahan ini ditambahkan terakhir Agar nacang ini memiliki sensasi asam segar ketika dimakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Bener kan anak negeri? Nacang ikan putih ini mirip seperti dengan sup ikan Tuh lihat guahnya juga bening kan? Bedanya nacang ini ada tambahan belimbing sayur, pete, dan terong hijau Memang paling pas deh kalau makan nacang ikan putih ini dengan nasi putih hangat Daging ikannya pun empuk pas dimakan dengan kuahnya yang bening Soal rasa jangan ditanya Lama nian! Walaupun kuahnya bening tapi rasanya kurih Belum lagi ada tambahan belimbing sayur atau belimbing besi yang membuat nacang ikan putih ini Memiliki sensasi rasa asam yang segar Namun ini kita tidak pakai minyak sama sekali ibu Jadi full segar banget Mulai dari campuran ada belimbing wulu Ada tomat hijaunya juga Dan ada dipadukan dengan terong dan juga pete Ini juara banget ibu Nah jadi dan juga anak negeri wajib hati-hati Karena memang ikan nacang ini memiliki banyak duri-duri kecil yang tajam Jadi kalau makannya mungkin sedikit lebih hati-hati Tapi kita agak sedikit terlupakan karena memang saking enaknya itu Jadi pengen nyeruput ini bang Temenin yuk bang Pak kita nyeruput bareng-bareng yuk Lemak bana Ini memang juara sekali ibu ya Karena apa? Karena alam memberi banyak manfaat Yuk makan lagi pak ibu Nabi lah yuk Dari dulu belimbing wulu biasanya digunakan sebagai tanaman herbal untuk pengobatan Tidak heran karena belimbing wulu ini memang kaya kandungan dan nutrisi yang baik bagi tubuh Salah satunya kandungan flavonoid Dan serap makanan pada belimbing sayur dapat mencegah kenaikan kadar glukosa dalam darah Dengan begitu belimbing sayur ini dapat membantu mengelola gejala diabetes Selain itu anak negeri Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada belimbing wulu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!